Kitab Ayub, Pasal 14 Kami semua manusia, hidup kami singkat dan penuh dengan kesusahan. Hidup kami seperti bunga, cepat tumbuh dan kemudian layu. Hidup kami seperti bayang-bayang yang ada sebentar lalu lenyap. Allah, apakah engkau perlu memperhatikan sesuatu yang seperti itu dan mendakwa aku di pengadilan? Tidak ada yang dapat membuat sesuatu bersih dari sesuatu yang sedemikian kotor. Hidup kami terbatas. Hanya engkau tahu berapa lama kami hidup. Engkau telah menentukan batas bagi kami dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Jadi, janganlah perhatikan kami. Tinggalkanlah kami sendirian. Biarlah kami senang atas hidup kami yang berat ini hingga masa hidup kami habis. Pengharapan untuk dibebaskan masih ada. Jika pohon ditebang, masih dapat bertunas. Dan tunas itu akan mengeluarkan cabang-cabangnya. Akar-akarnya mungkin menjadi tua dalam tanah dan pangkalnya mati dalam tanah. Tetapi, dengan air, ia akan tumbuh lagi dan bercabang-cabang seperti tanaman baru. Bila seseorang mati, ia menjadi lemah dan sakit. Kemudian dia lenyap. Seperti sebuah danau yang menjadi kering atau sebuah sungai yang kehilangan sumbernya. Demikianlah orang kehilangan hidupnya. Tidak akan pernah lagi bangkit. Langit semuanya akan berlalu sebelum mereka bangkit dari kematian. Langit akan lenyap semuanya sebelum seseorang bangun dari tidurnya. Semoga engkau menyembunyikan aku dalam kuburanku. Semoga engkau menyembunyikan aku di sana hingga murkamu lenyap. Kemudian engkau sempat mengingat aku. Jika tentara mati, apakah ia akan hidup lagi? Jika demikian, aku menunggu seluruh perjalanan hidupku sampai giliranku datang. Ya Allah, engkau akan memanggil aku dan aku akan menjawab engkau. Kemudian aku yang engkau jadikan adalah penting bagimu. Engkau masih mau memperhatikan setiap langkahku. Tetapi engkau tidak akan mengingat dosaku. Engkau memasukkan pelanggaranku ke dalam empelop yang bermeterai. Engkau menutupi kesalahanku dengan plaster. Gunung runtuh dan berantakan. Batu besar pecah dan jatuh. Air mengalir di atas batu menghanyutkannya. Banjir menyapu pupuk di atas tanah. Dengan cara yang sama, ya Allah. Engkau membinasakan pengharapan manusia. Engkau mengalahkannya sama sekali. Dan kemudian mereka pergi. Engkau membuatnya sedih dan menyuruhnya pergi selamanya ke tempat kematian. Jika anak-anaknya dihormati, mereka tidak pernah mengetahuinya. Jika anak-anaknya bersalah, mereka tidak pernah melihatnya. Mereka hanya merasa sakit dalam tubuhnya dan mereka menangis sendirian untuk dirinya sendiri. Jika anak-anaknya dihormati, mereka tidak pernah mengetahui. Jika anak-anaknya dihormati, mereka tidak pernah mengetahui.